Hai ini yang disebut sere nih warnanya biru ini udah-udah siap lagi untuk di jodohin kembali ya ini abis Oke Bro selamat datang kembali di channel krilo birdfun yes Oke nah kita mau sama sama mencari tahu perbedaan jenis kelamin di parkit Oke Bro nah ini banyak yang masih masih bingung nih jenis lamin di parkit ini parkit nih ketimbang lovebird sangat mudah bedain jenis kelaminnya ya kalau lovebird maka aduh dari fisik sulit mungkin cuma orang-orang yang udah expert doang yang bisa nah kalau parkit Nenek Nenek kita bisa bos nah ini yang membedakannya itu ada sirinya di bagian sereh sereh itu ada di hidung ya Bos nih kita lihat ambil salah satu nah ini aku aku fokuskan dulu nah loh itu nah ini ini yang disebut sereh nih eh kita bisa bedain dari sini jantan atau betinanya nah ini kalau seperti ini dia berwarna putih terus di lubang hidungnya nah bukan serennya tapi lubang hidungnya nah ini di lubang hidung sekitar lubang hidungnya dia berwarna putih kapur ya tidak mengkilat putih kapur itu berarti betina ya ini umurnya masih paling berapa dua bulan kurang ya sudah bulanan umurnya ini untuk betina muda seperti ini beda lagi sama betina yang udah dalam dalam breathing condition atau udah siap di breathing kita lihat ya Oh langsung kelihatan bedanya ya ini warnanya coklat tuh warnanya coklat nah ini betina udah mapan banget nih ini usianya ada setahunan usianya ada setahunan udah pernah jadi induk juga ya Aduh ini gigitnya lumayan nih saya nggak usah bisa dilihat dari apa lubang hidungnya cerainya aja ini nah cerai ini menandakan beding kondisi juga nih itu ini untuk mutasinya sesuai nah tuh ya tadi betina muda ini betina tua ya janda tuanya soalnya ini lagi disabut nah ini putih ya coklat keputihan tuh coklat keputihan nah ini juga sama nih parkir betina dewasa seperti itu ya jadi warnanya tadi ada putih-putih kapur subangnya terus ada warna coklat coklat kesini coklat keputihan ya nah semuanya betina dan semuanya warnanya ngedok atau warna kapur ya enggak ada yang mengkilat oke nah yang mana yang berkilat nih ada ini dia mengkilat nah nah ini dia ini parkir piantan nih ini warna serenya nih warna serenya ungu ya bukan biru tapi ungu ya ungu tapi kebiruan sedikit ya terus dia warna serenya tuh mengkilat nah mengkilat ya beda sama yang tadi yang tadi itu kan warnanya mengapur ya dok putih kapur nah ini nih jantan muda nih enggak 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 ngapur tuh mengkilat ya ini kalau sangat langsung mengkilat ini warnanya ungu ke arah biru ya kalau jadi enggak setiap parkir ungu eh parkir biru caranya jantan yang lain selain biru itu betina enggak nah ini untuk jantan muda kayak gini jantan muda dia warnanya ungu-ungu tuh dan mengkilat gitu oke nah kita lanjut nih mana yang warnanya biru kita lihat nih ini dia uh biru mengkilat wah ini udah biru banget nih ini tandanya dia udah lagi dalam kondisi girahi nih kalau kayak gini nih tuh ini caranya warna biru banget ya ini udah dewasa nih udah dewasa juga satu tahunan lebih terus udah jadi bapak berapa kali ya kan warnanya biru ini udah udah siap lagi untuk di jodohin kembali ya ini abis istirahatnya nah istirahat ada sebulanan kali ya Nah tuh udah siap lagi di kembang dia akan kembali nah ini biru ya jadi jantan itu serenya warna biru sama ungu muda ke arah biru dan mengkilat ya kalau yang betina ya tadi ada tiga putih kapur ya mudanya pink keputih kapur terus apa namanya ada yang putih kecoklatan itu terus ada yang juga coklat nah itu betina ya jadi gampang bedain jenis kelamin parkit lihat ini ya kerenya ya nih kere deket lubang hidung oke oke guys sampai ketemu lagi nanti di pembahasan pembahasan berikutnya ini kita masukkan kembali nih mantap-mantap ini oke see you